salam sejahtera dalam kasih kristus apa kabar bapak ibu saudara sekalian saya senang sekali boleh berjumpa dengan bapak ibu saudara sekalian melalui channel ini mari kita belajar firman Tuhan kali ini kita akan mendalami kebenaran firman Tuhan dari kitab hakim-hakim pasal yang ke 11 ayat 29 sampai ayat yang ke 40 sebelum kita mendalami kebenaran firman Tuhan ini mari kita berdoa ya Bapak Surgawi Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami Allah yang kami yakini menjaga memelihara kami sampai detik ini melalui kesempatan ini kami anak-anakmu mau belajar dari kebenaran firmanmu kami percaya roh kudus menuntun kami kami percaya roh kudus membuka hati dan pikiran kami memahami kebenaran firmanmu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin pembacaan oleh kitab saat ini diambil dari kitab hakim-hakim pasal 11 ayat 29 sampai ayat yang ke 40 judulnya nasar Yipta lalu roh Tuhan menyinggapi Yipta ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye kemudian melalui mispa di Gilead dan dari mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon lalu bernasarlah Yipta kepada Tuhan katanya jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon itu akan menjadi kepunyaan Tuhan dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran kemudian Yipta berjalan terus untuk berterang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya ia menimbulkan kekelahan yang amat besar diantara mereka mulai dari Aroer sampai dekat Minit 20 kotak banyaknya dan sampai ke Abel Keramim sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel ketika Yipta pulang ke Mispa ke rumahnya tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari dialah anaknya yang tunggal selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan demi dilihatnya dia dikoyakannya lah bajunya sambil berkata ah anakku engkau membuat hatiku hancur lulu dan engkaulah yang mencelakakan aku aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan dan tidak dapat aku mundur tetapi jawabnya kepadanya Bapak jika engkau telah membuka mulutmu bernasar kepada Tuhan maka perbuatlah kepada aku sesuai dengan nasar yang kau ucapkan itu karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu yakni Bani Amon itu lagi katanya kepada ayahnya hanya isinkanlah aku melakukan hal ini berilah keluasan kepada aku dua bulan lamanya supaya aku pergi mengembarah ke pegunungan dan menangisi ke gadisanku bersama-sama dengan teman-temanku jawab Yipta pergilah dan ia membiarkan dia pergi dua bulan lamanya maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan teman-temannya menangisi ke gadisannya di pegunungan setelah lewat kedua bulan itu kembalilah ia kepada ayahnya dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinasarkannya itu jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki dan telah menjadi adat di Israel bahwa dari tahun ke tahun anak-anak perempuan orang Israel selama empat hari setahun meratapi anak perempuan Yipta orang Gilead itu saudara sekalian sungguh luar biasa kebenaran firman Tuhan saat ini ini cerita yang menarik sekali dimana Yipta bernasar dan untuk memenuhi nasarnya itu sangat berat sangat berat karena dia harus kehilangan anak satu-satunya seorang perempuan yang sangat dia sayangi hari ini kita belajar dari kitab Hakim-Hakim pasal 11 ayat 29 sampai ayat yang ke-40 dibawah surutan tema tepatilah nasarmu saudara tema ini sangat menarik terkesan di balik tema ini tersirat adanya persoalan pergemulan dan harapan harapan masalahnya atau pergemulannya adalah ada orang yang tidak menepati nasarnya harapannya adalah nasar itu harus ditepati siapapun bernasar dia harus menepatinya itu harapan dibalik tema tepatilah nasarmu teks Hakim-Hakim pasal 11 ayat 29 sampai ayat yang ke-40 kemudian menjadi acuan dasar untuk memahami tentang pentingnya menepati nasar dari kitab Hakim-Hakim pasal 11 ayat 29 sampai ayat yang ke-40 kita belajar tentang nasar Yepta Yepta ini berasal dari suku Manasye dia memiliki seorang ayah namanya Gilead nah Yepta adalah hasil hubungan gelap antara Gilead dengan seorang pelacur dan karena itu Yepta kurang disukai dalam lingkungan keluarganya oleh sebab itu ketika Yepta sudah besar Yepta diusir oleh saudara-saudaranya Yepta pergi meninggalkan Gilead lalu tinggal di top di tempat itulah Yepta menjadi pemimpin para perampok nah ketika Bani Amon memerangi orang-orang di Gilead dan Israel pada umumnya para tua-tua di Gilead meminta Yepta agar segera pulang mereka meminta Yepta untuk menjadi penlima perang mereka melawan Bani Amon nah perhatikan saudara sekalian orang yang dulunya diusir dipanggil kembali ketika kelebihannya atau potensi dirinya dibutuhkan ini mengajak kita semua untuk berfleksi tentang roda kehidupan manusia sebelumnya dibenci sekarang Yepta disayangi sebelumnya tidak dianggap sekarang menjadi panglima perang itulah jalan hidup Yepta dulu dia ada di bawah sekarang dia ada di atas dari sini kita belajar jangan suka memandang rendah orang jangan suka pandang enteng pada orang lain jangan suka merendahkan sesamamu sebab kita tidak tahu jalan hidup kita ke depan kita tidak tahu jalan hidup sesama kita ke depan bisa saja saat ini dia berada di bawah tetapi bukan tidak mungkin suatu hari kelak dia berada di atas itulah rodah kehidupan Yepta pun mengambil inisiatif dia memerangi Bani Amon nah dari kitab hakim-hakim pasal 11 ayat 29 sampai ayat yang ke-40 kita melihat beberapa hal penting yang pertama perhatikan ayat 29 Yepta mengawali peperangannya dengan bernegosiasi tetapi dia gagal orang Amon tidak mau mendengarnya nah apa yang terjadi selanjutnya dalam ayat 29 disebutkan roh Tuhan menghinggapi Yepta sehingga Yepta berani melangkah menuju daerah orang Amon untuk memeranginya keberanian Yepta terjadi ketika roh Tuhan menghinggapinya Yepta punya keberanian bertempur memasuki wilayah musuh ketika roh Tuhan menghinggapinya orang jika dituntun oleh roh Tuhan dia pasti tahu kemana dia harus melangkah itulah yang terjadi pada Yepta yang kedua perhatikan ayat 30 sampai ayat yang ke 31 sebelum berperang Yepta bernasar kepada Tuhan kata bernasar diterjemahkan dari kata dalam bahasa Ibrani wajidar neder arti harfianya berjanji berjanji kepada Tuhan nah nasar Yepta adalah janji imannya kepada Tuhan Yepta bernasar dan bunyi nasarnya seperti ini jika engkau sungguh-sungguh menyirahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon itu akan menjadi kepunyaan Tuhan dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran disini Yepta berharap kemenangan Yepta sangat berharap ketika dia memimpin keperangan itu dia menang melawan Bani Amon nah jika itu terjadi Yepta bernasar apa saja atau siapa saja yang pertama menyambutnya akan menjadi kepunyaan Tuhan dan dipersembahkan sebagai korban bakaran inilah Nasar Yepta yang ketiga perhatikan ayat 32 sampai ayat yang ke-33 Tuhan mendengar doa Yepta dan Tuhan memberi kemenangan kepada Yepta kitab hakim hakim memberi kejelasan kepada kita Tuhan lah sumber kemenangan jangan berharap pada kuasa lain sebab kemenangan itu bersumber dari Tuhan yang keempat ayat 34 sampai yang ke-35 hati Yepta hancur hancur saudara sekalian hati Yepta hancur lulu ketika melihat anak perempuan satu-satunya keluar menyambut dia di saat dia memenangkan peperangan melawan Bani Amon mengapa Yepta hancur hatinya karena dia teringat dengan nasarnya itu berarti anak perempuan ini anak satu-satunya anak yang disayanginya harus diserahkan kepada Tuhan dan dia akan menjadikannya sebagai korban bekaran Yepta sendiri sebab dia akan kehilangan anaknya jika dia menepati nasarnya apakah Yepta memenuhi nasarnya sama saja kita berimajinasi kalau engkau bernasar seperti nasar Yepta siapapun yang keluar dari rumahmu menyambut engkau dia menjadi kepunyaan Tuhan dan engkau akan mempersembahkannya sebagai korban bekaran jika yang datang menyambutmu adalah anak kesayanganmu anak satu-satunya apakah engkau akan menepati nasarmu apakah engkau ikhlas kehilangan anak satu-satunya anak yang engkau sayangi apakah engkau ikhlas Yepta sekalipun hatinya hancur dia menepati nasarnya dia menepati nasarnya ini sesuatu yang luar biasa sesuatu yang luar biasa saudara sekalian kata nasar dalam bahasa ibrani neder dari kata nadar arti harfianya janji kepada Tuhan Yepta memenuhi janjinya kepada Tuhan yang kelima ayat 36 sampai ayat yang ke 38 putri Yepta mendorong Yepta memenuhi nasarnya tetapi dia minta diberi waktu dua bulan menangisi kegadisannya disini kita melihat putri putri Yepta adalah anak yang berbakti kepada orang tuanya dia mendorong mendorong orang tuanya untuk memenuhi nasarnya disini kita melihat putri Yepta adalah anak yang taat kepada orang tuanya sungguh mulia kalau kita memiliki anak yang seperti ini yang ke-6 ayat yang ke-39 sampai ayat yang ke-40 putri Yepta kembali dan Yepta menepati nasarnya yang menarik keterangan yang diberikan disini jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki ini menarik saudara sekalian disini kita mengerti Yepta menggenapi nasarnya dengan memberikan anaknya sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan mengabdikan seluruh hidupnya pada kesucian dan pelayanan di kemah suci adanya pelayan perempuan di kemah suci dapat kita baca dalam keluaran pasal 38 ayat 8 jadi di kemah suci itu bukan cuma laki-laki yang melayani disana ya ada juga pelayan perempuan mereka melayani disana dalam keluaran pasal 38 disana tercatat dibuatnya lah bejana pembasuhan dan juga alasnya dari tembaga dari cermin-cermin pelayan perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan saudara jadi anak perempuan yipta diberikan sebagai pelayan di kemah pertemuan yipta tidak mempersembahkan anaknya sebagai korban bakaran ya sebab itu dilarang oleh Tuhan dilarang oleh Tuhan tidak boleh orang Israel itu mempersembahkan anaknya sebagai korban bakaran sebab itu bukan kebiasaan umat Israel itu adalah praktek ritual agama agama lain bukan yang dianud oleh bangsa Israel dalam kitab imamat pasal 18 et 21 disana tertulis janganlah kau serahkan dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama alam akulah Tuhan Molok adalah dewa sembahan orang Kanaan praktek memberi anak sebagai korban bakaran merupakan praktek penyembahan kepada dewa Molok dewa sembahan orang Kanaan dan itu ditentang oleh Tuhan jadi kalau Yipta memberikan anaknya menjadi kepunyaan Tuhan tidak mungkin dia melakukan korban bakaran seperti ritual kepada dewa Molok sebab ritual itu ditentang oleh Tuhan itu tidak disukai oleh Tuhan memberikan sesuatu kepada Tuhan dengan cara yang tidak disukai oleh Tuhan itu tidak mungkin dari sini kita meneriki bahwa Yipta membayar nasarnya memberikan anaknya sebagai pelayan Tuhan menjadi pelayan di pintu gemah pertemuan dan karena dia menjadi pelayan disana dia tidak menikah dia menjalani kehidupan sebagai pelayan sampai akhir hidupnya itulah makna pengertian dari Yipta memenuhi nasarnya menyerahkan anak perempuannya kepada Tuhan saudara ini menjadi bahan refleksi baik kita siapakah anak yang engkau sayangi kita semua pasti menyayangi anak kita pertanyaannya ketika anak itu ingin belajar teologi ingin menjadi seorang pendeta apakah kita ikhlas apakah kita mendorong anak itu menjadi pelayan Tuhan Yipta rela kehilangan anaknya dia tersembahkan anaknya kepada Tuhan demi untuk memenuhi nasarnya dan Yipta tahu itu yang terbaik bagi Tuhan nah mengapa kisah Nasar Yipta menjadi sentral cerita dalam kitab Hakim-Hakim sedara kitab Hakim-Hakim adalah kitab yang ditulis pada abad ke-11 sebelum Masehi kisah Nasar Yipta merupakan kisah yang ditulis agar bangsa Israel tidak tergoda menyembah dewa atau ila lain diantaranya dewa Molok yang menghendaki korban bakaran anak laki-laki atau perempuan pada zaman itu bangsa kenaan dan bangsa sekitar memiliki dewanya masing-masing Tuhan Allah menghendaki umatnya kudus penyembahan maupun ajaran hanyalah kepadanya jangan kepada dewa lain godaan terbesar bangsa serai kala itu sinkretisme apa itu sinkretisme paham atau ajaran yang mencampur adukan ajaran atau kepercayaan yang dianud oleh bangsa Israel atau kepercayaan kepada Yahweh atau Tuhan dicampur aduk dengan kepercayaan atau ajaran agama lain itu sinkretisme nah ini yang tidak disukai oleh Tuhan kitab hakim-hakim mengingatkan umat agar menjaga kekudusan mereka sebagai umat Allah saudara demikian ulasan kebenaran kerman Tuhan yang kita dengar saat ini dari kisah nasar ada beberapa hal penting yang menjadi pelajaran bagi kita yang pertama jangan terburu-buru bernasar ya sebab dalam realitas kehidupan bergereja ada orang yang terburu-buru bernasar dia menyampaikan permohonan kepada Tuhan dan jika permohonannya itu dikabulkan oleh Tuhan dia berjanji akan memberikan ini dan itu itu adalah nasar jangan terburu-buru bernasar jika Tuhan mengabulkan doaku maka aku akan melakukan ini dan itu jangan terburu-buru bernasar ya jangan jangan menjadi seperti Yepta ketika dia harus memenuhi nasarnya yang ada adalah kesedihan sebab yang akan dia berikan itu adalah sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya firman Tuhan saat ini mengajarkan kita jangan terburu-buru bernasar bernasar dalam konteks nasar Yepta adalah berjanji kepada Tuhan memberikan sesuatu kepada Tuhan atau berkorban kepada Tuhan jika Tuhan telah melaksanakan permintaan kita ini bukan hal yang mudah saudara sekalian karena itu kita pengkotbah pasal 5 ayat 4 sampai ayat yang ke-6 mengingatkan kita jangan bernasar jangan bernasar daripada bernasar lalu tidak menepatinya karena itu saudara sekalian belajarlah untuk mengendalikan emosi kita belajarlah untuk mengendalikan mulut kita jangan karena mulut badan binasa jangan karena mulut kita jatuh ke dalam dosa yang kedua seberat apapun nasar itu harus ditepati ini teladan yang Yepta berikan kepada kita sekalipun pahit sekalipun hatinya hancur Yepta menepati nasarnya kendati dirinya kehilangan anak sematawayang putri kesayangannya tetapi Yepta konsisten menepati nasarnya sekalipun hatinya hancur lulu Yepta menepati nasarnya omongan Yepta bisa dipegang Yepta bisa dipercaya itulah pemimpin mari kita belajar ambil hikmah dari apa yang dialami oleh Yepta yang ketiga Yepta memiliki seorang putri yang mendukung ayahnya memenuhi nasarnya dia ikhlas melaksanakan nasar ayahnya saya kagum dengan putri Yepta ini sebagai seorang yang masih muda putri Yepta ini begitu taat kepada orang tuanya dia memberikan dukungan kepada orang tuanya agar melaksanakan nasarnya inilah pengorbanan seorang anak bagi orang tuanya dengan pengorbanan ini Yepta benar-benar sukses mendidik iman kepada anaknya kalau terjadi pada anakmu apakah anakmu memiliki iman yang sedemikian ini yang keempat Yepta dapat membayar nasarnya apakah itu karena kekuatannya dari ayat 29 kita membaca roh Tuhan menghinggapi Yepta ini adalah kata kunci saudara sekalian Yepta punya kekuatan yang luar biasa memenangkan keperangan Yepta punya kekuatan yang hebat memenuhi nasarnya karena roh Tuhan menghinggapinya jika roh Tuhan menghinggapi kita perkara yang sweet pergemulan yang berat dapat kita lewati itulah sebabnya pemasmur Daud dalam kitab masmer pasal 51 ayat yang kesebas dia mengucapkan kalimat ini janganlah ambil rohmu yang kudus dari padaku saudara hati Yepta yang remuk melihat pengorbanan putrinya merupakan tipologi atau gambaran hati Bapak Sorgawi melihat anak tunggalnya menerita dan mati tetapi kemudian anak tunggalnya yang menerita dan mati dibangkitkan dari kematiannya Allah berjanji dan Allah juga menerita janjinya dari sini kita belajar satu hal mari kita percayakan hidup kita kepada Tuhan maka sesuatu yang berat sesuatu yang seakan-akan tidak bisa kita tanggung dapat kita lewati karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita jika roh Tuhan menghindapi kita sesuatu yang tidak mungkin pasti menjadi mungkin sesuatu yang tidak dapat kita tanggung pasti dapat kita tanggung saya tidak tahu apakah bapak ibu saudara sekalian yang menonton channel ini memiliki pergumulan yang hebat atau tidak jika Anda memiliki pergumulan yang hebat belajarlah dari kitab hakim-hakim ini yeptah memenangkan perperangan yeptah dapat memenuhi nasarnya karena roh Tuhan menghinggapinya berbahagialah orang yang dihinggapi oleh roh Tuhan dan mintalah senantiasa kepada Tuhan agar roh Tuhan itu senantiasa berdiam di dalam diri kita dan menyertai kehidupan kita roh kudus dijanjikan oleh Yesus Kristus dan roh kudus itu senantiasa menyertai kita sampai akhir saman amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati